Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga senang dalam lindungan Allah SWT Dan diberi nikmat sehat Dan dimudahkan dalam semua urusannya Oke hari ini kita Berkesempatan lagi Untuk berjalan-jalan Di suatu jalan yang merupakan Jalan yang Sangat spesial karena saya punya teman Yang rumahnya Di daerah sekitar sini Itu Saya sebutnya banyak ya Orangnya itu keren Luar biasa Kemudian sangat berdiri kemanusiaan Aktivis Dan orangnya sangat simpatik Orangnya sangat Tokoh yang sangat inspirasi Jadi banyak terinspirasi sama beliau Saya menyempatkan waktu untuk Melihat suasana dari jalan yang Tiap hari kemungkinan dilewati oleh beliau Suasananya seperti ini Ini merupakan Jalur yang Ini Apa namanya Penghubung antara desa Wirun Sampai menuju ke Kuto Arjo Desa Jalur ini juga Nanti kalau Tadi kita gak kiri Tapi belok ke arah ke kanan Dari Wirun Bisa tembus sampai Ke Kepil Wonosobo Jadi jalur ini juga bisa menjadi alternatif Jika mempersingkat dari Kuto Arjo Sampai mau Langsung menuju ke Kepil Wonosobo Nanti ke Dieng Atau ke Loano Maron Jadi ini sedikit referensi ya Buat teman-teman semuanya Oke di depan ini ada suatu Ini Apa namanya Belah kiri Rumah makan Yang terkenal Karena keenaannya Jadi Masakannya berupa ada Sayur-sayur yang tradisional Tapi Diramu dengan sepenuh jiwa raga Sehingga menghasilkan rasa yang enak Jadi kalau teman-teman semuanya Pengen mencipta rumah makan Yang ala-ala tempo dulu Bisa disitu Jadi Gue rekomodit banget Sangat Apa namanya Rasanya itu Magus Luar biasa Mungkin teman kita yang Sering melewati ini Juga tahu Apalagi teman kita yang seorang Biksi itu Pasti Sudah pernah disitulah Oke Desa ini Nanti yang kita lewati Melewati jalur adalah Desa Wirun Kemudian ini Kemudian ini Sudah masuk Desa ini ya Apa namanya Desa Kemadu Kemudian nanti Bisa lewat Lewat lagi Desa Soko Kemudian Keperumahan Argo Peni Sampai ke Pertigaan Pasar Gewan Ini Jalan-jalan yang Merupakan jalan Unik Karena Nanti Di dataran rendah Sebelah Selatan Nanti Di sekitar Argo Peni Itu sebelumnya Ada bukit Yang Apa namanya Apa namanya Sedikit tinggi Jadi Dataran rendah Kalau di tangan-tengahnya Ada berbukitan Nah itu Bukit yang Sebelah Utaranya Argo Peni Bukit apa Ya mungkin Teman-teman sudah pada semangat Saya tidak akan menyebut Saya tidak akan terkenal Oke Kemudian Kita menyusuri Jalan menuju ke arah selatan Jalan ini Dengan kondisi Jalan yang Ini Beli desa ya Ini Beli desa Mana ya Beli desa Gak basah Kalau gak salah Kemaju ya Ini Perempatan itu Kalau ke barat itu Saya kira-kira Manti ke barat Sampai bisa ke bus Kemungkinan Sampai menuju Jalan Tentara pelajar Kemiri Buda Arjo Bisa mungkin Sampai ke tempatnya Teman kita Seorang Toko inspiratif Aktifis kemanusiaan Dan ini Ini Momen-momen yang luar biasa Karena ini Jalan yang Kan kiri Ada pohon asem Ini Mengingatkan Suasana Ala-ala Jalan-jalan Tempo dulu Yang Membuat saya Kedangan Kalau Ingat pohon asem Kedangan dulu Kalau kecil Kan ke jalan Kalau kecil Kalau kecil Jadi Sangat instagram Kalau buat foto Itu sangat Kayaknya Luar biasa Dan mengingat Tempo dulu Oke Kemudian Kita belok Disini Ini Kemungkinan Sudah masuk Ke Desa Sukho Suatu Desa Yang Terletak Sebelak Uaranya Dota Arjo Disini Orangnya Seneng Mulai Dekat Dengan Kota Sih Lingkungannya Asri Banyak Pohonan Vegetasi Macem-macem Membuat kita Disini Sangat Petah Dan juga Persawahan Kita gak khawatir Akan Kekurangan Logistik Disini Oke Sebelah Kanan Ini Jalan Menuju Ke arah Kemungkinan Tembus Jalan Pemir Pemir Kota Arjo Tapi Saya Belum Perlah Kesana Sih Mungkin Satu Sampai Mencoba Ini Masjid Oke Nanti Setelah Selesai Dari Pemukiman Ini Kita Menjumpai Suatu Gula Atau Jalan Yang Kirinya Berupa Persawan Menurut Orang Sewa Namanya Gula Gula Yang Sangat Eksotis Dengan Background View Gunung Yang Sangat Terkenal Buat Orang Masyak Masyak Sini Oh Ini Pemandang Sangat Luar Biasa Membuat Saya Terpukau Dan Terpana Ini Pemandang Sangat Menyujukan Jawa Bagi Teman Teman Yang Belum Renak Ini Bisa Mencoba Tawa Jalur Ini Jalur Yang Spesial Karena Konturnya Gak Beru Dataran Terus Nanti Ada Pertetikan Yang Membuat Adrenal Terpacu Apalagi Warna Sepeda Wah Mantap Lagi Di jaman Harus Ngar Acar Dan Pakai Kiki Yang Besar Supaya Agak Yang Anting Oke Terus Kita Langsung Terus Menuju Kesana Ini Jembatan Dulu Waktu Zaman Saya 10 15 Tahun 20 Tahun Lalu Jembatannya Belum Tebah Masih Jembatan Kecil Kalau Simpangan Mobil Sama Mobil Gak Bisa Harus Ngantri Dulu Bukit Yang Sangat Elok Dengan Pemandangannya Landscape Yang Ini Landscape Yang Luar Biasa Menunjukkan Bahwa Ini Berpotensi Menjadi Daerah Wisata Dengan Didirikan Negara Dupandang Jadi Bisa Melihat Suasana Dengan Lebih Bagus Dan Lebih Eksotis Eksentrik Kemudian Kita Masih Lanjut Perjalanan Disini Lalu Lintas Lumayan Rame Ini Dan Kiri Banyak Vegetasi Jarang Ada Rumah Disini Ini Ada Warung Jalan Ke Aras Sana Juga Gak Tau Jalan Luka Mana Cuma Lewat Lewat Belum Pernah Kesana Oke Setelah Ini Kita Menjemah Makam Makam Orang Raja Dan Makam Orang Para Ya Orang Orang Sekitar Sini Sini Kemudian Di depan Nanti Itu Sudah Muncul Rumah Rumah Nanti Kalau Sudah Sedikit Yang Padat Nanti Disini Berarti Ini Lupa Perumahan Yang Dinamakan Perumahan Argo Pen Ini Ini Teman Teman Semuanya Disini Saya Banyak Teman Disini Yang Tinggal Disini Semuanya Rata Rata Ya Orang Orang Ini Banyak Orang Pegawai Orang Orang Tenting Banyak Yang Tinggal Disini Menurut Ketitasi Oke Teman Teman Kiranya Yang Bisa Kita Sampaikan Cukup Sekian Semoga Bisa Sedikit Mengobati Rasa Teman Teman Yang Sering Lewat Ini Begini Situasi Terkini Dari Sialan Yang Sitar Ini Olah Peran Ini Kalian Banyak Kesalahan Dalam Bertuk Kata Baik Sengaja Maupun Tidak Mohon Maaf Yang Setelus Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Oke Sampai Datang Di Perempatan Yang Kanan Poligen Samung Gali AC Yang Kiri Nanti Tembus Ke SMA 2 SMA 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 Satria Lurus Nanti Kita Tembus Ke Pasar Kewan Huda Ini Bekas SPP SPMA Teman Saya Perang Sekolah Disini Namanya Yudip Profit Teman Saya Oke Ciao Arifai Darsi Itu Alun Terdepan Pasar Kewan Terje Terje